Dan pemirsa, kabar-kabar kembali ke hadapan Anda, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midyato Suratani Tanjung Pinang mengadakan kegiatan survei verifikasi kedua akreditas versi 2012 pada Kamis 5 September 2019 tadi pagi. Ada pun tujuan kegiatan sebagai bentuk pengawasan agar terdapat kesinambungan proses akreditasi di mana semua rumah sakit yang telah terakreditasi harus dilakukan survei verifikasi secara berkala. Hal ini penting untuk memantau dan menindaklanjuti pelaksanaan rencana perbaikan strategi sebagai tindaklanjut rekomendasi survei verifikasi ke satu setahun yang lalu serta memastikan rumah sakit yang telah terakreditasi dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Surveyor Kars atau Komite Akreditasi Rumah Sakit Ibu Oktava Dinaria Girsang, Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midyato Suratani, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Dwi Adang Iskandar, serta para pejabat dan staf lingkungan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midyato Suratani Tanjung Pinang. Jadi tahun 2017 kami sudah melaksanakan akreditasi rumah sakit versi Kars 2012 dan mendapatkan predikat paripurna. Predikat paripurna itu adalah pencapaian rumah sakit untuk memenuhi standar-standar nilai yang ditentukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit sehingga kami mendapatkan predikat paripurna. Dari tahun ke tahun pelayanan yang kami berikan bisa saja ada penurunan atau ada peningkatan. Ini yang dikhawatirkan adalah adanya penurunan dari standar-standar tersebut sehingga dari tahun ke tahun setiap tahun dari Kars akan melaksanakan verifikasi agar mutu-mutu yang sudah kami capai dengan pencapaian standar yang sebelumnya itu tidak terjadi penurunan. Dan ini dilaksanakan setiap tahun sehingga akreditasi rumah sakit berakhir setiap 3 tahun dan harus kami laksanakan pengulangan. Harapannya tentu kami bisa mendapatkan bimbingan yang maksimal dari surveyor sehingga ini menjadi bekal buat kami untuk melaksanakan akreditasi ulang tahun 2020 di mana tahun 2020, tahun depan rumah sakit Angkatan Laut Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang akan menghadapi akreditasi rumah sakit versi SNARS edisi 1 yang baru. Dengan adanya kegiatan ini kami harapkan ini menjadi bekal awal yang mudah-mudahan cukup memadai untuk bekal kami untuk melangkah lebih maju. Sampai jumpa di video selanjutnya.